Ih, kayak kemaren aku sempet gak pede Dua hari lalu Ya pokoknya pas Bener-bener aku baru warnain Ya makin kesini aku makin suka Dengan rambut aku Ya meskipun gak jadi bule lagi ya Ada sih beberapa yang protes Kenapa aku Apa namanya Ngitemin rambut lagi Tapi aku ngitemin rambut ini Karena keperluan Shooting film Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Ada kesempatan lagi guys Puji Tuhan ini juga berkat doa kalian semua Juga, jadi jangan lupa Mohon doanya aja sih Sebenernya Mohon doanya aja Semoga produksinya lancar Dari reading Aku tuh reading udah dari tanggal 21 21 Maret Sampai nanti pas Shootingnya lancar Editingnya semuanya Sampai hari Dimana film itu rilis Amin Aku lagi batuk Kalian semua juga Ngesetan ya guys Ghibah episode 1 Emang ada episode apa Guys Aku gak tau apa-apa weh Kayak Tapi aku sebenernya jujur ya Kayak awal-awal Jadi kenapa kalian Nih kan banyak yang tanya Lah Ini orang Kapan warna rambutnya Kok abis dari Bali Perasaan hari terakhir di Bali Di badan masih blonde Kok tiba-tiba Sekarang udah jadi Apa namanya Udah jadi hitam Aku warnin rambutnya itu Tanggal 31 Jadi siang-siang Tanggal 31 Kan aku kan baliknya Tanggal 30 malam Di Bali Terus tanggal 31 Itu Itu deh Apa aku langsung warnain Kok gue diem Sebenernya natural Ini tuh bukan kayak natural Eh bukan natural black hair Yang kayak emang pekat banget Aku mintanya kayak Lebih Apa namanya Lebih Jangan hitam pekat banget Aku suka sih Karena Kan kalau misalkan Siska rambut hitam Terakhir itu masih bocah Bocah Nggak bocah sih Aku umur 21 Juga masih hitam kan Sebelum blonde Tapi kayak sekarang Kayak Hi welcome My black hair Tapi with old Siska Old Siska Aku suka Aku suka I like Jadi jangan Oshiehan ya Buat main film Iya Jadi ini keperluan film Karena aku harus dihitamin Asli lo rambut hitam Kayak Siska 2017 Tapi Siska 2017 Make upnya belum kayak gini Belum kayak Onti-onti Siska aku geli banget Lihat lipstick merahnya Gelinya nih apa nih Konotasinya tuh geli apa Geli jijik atau geli apa Hah kayak tante lala Kok ini kayak tante lala Ya gak apa sih Tante lala lucu sih Iya aku Aku suka banget Pake lipstick merah guys Kira sekarang setelan aku Bakal rambut hitam Dan lipstick merah ya Iya that's me Jadi kalau misalkan Mau keliatan tua Yaudah tua sekalian aja Nih ya Nih ya Nih ya ketahuin lagi nih Terima kasih lagi Saya sudah memberikan panah Panah asmara Hahaha Cakep kan warnanya Ini warna merah Eh iyalah Semua orang tau warna merah Warna amber Ini tuh lipstick Meraknya M You guys know Noho Amber Shot 06 nih Noho Amber Tante-tante lagi Kenapa sih Tapi baca podium Mumpung aku di podium Udah nih aku bacanya podium Ada kak Nes Sorry guys Ada kak Finn Ada Watcher Ada Ica Virgo Bestie Ada kak Tova Aja Ada kak Owen Ada kak Dedell Ada kak Netsa Ada kak Frumpow Ada kak Reka Ada kak Steven Tuh aku bacain Ada kak Peace Terima kasih ya Menurutku gak kayak tante-tante Ntar ada lagi yang komen Menurutku kayak tante-tante Aduh Jadi aku tuh tante kamu Atau mama kamu Ih geli banget Tuhan kenapa gue ngomong kayak gitu ya Karena aku sudah dewasa Masa aku disuruh jadi anak kecil terus Eh tapi iya sih Iya 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 gue kayak tante-tante Ini tadi barusan gue kayak tante-tante Enggak 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 Oke 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 Ini Siska Ini aku Siska JGT48 Ini aku tante Siska Maafin aku tante Yesus Maaf ibu Enggak bu Siska enggak berubah bu Oke Sudah aku gini aja kayak rambutnya Iya 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 bagai tante-tante Beda 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 enggak Ini Beda model rambut beda keperibadian Beda belahan rambut beda keperibadian Eh gue dikasih kastil dong Eh Happy birthday Kak Albertus Aku enggak tahu Kak Albertus langsung atau enggak Tapi kayak Kak Albertus terima kasih ya Kak Albertus kenapa sih Kak Albertus Itu ya Suka aku rambut hitam ya Ih kok gue ngerasa gue rambut hitam jadi kayak gini sih Makasih ya Kak Albertus Udah kasih aku gift Kastil Semoga Kak Albertus happy Karena aku batuk Maaf hari ini aku tidak memberikan persembahan sebuah lagu Tapi kita ngobrol-ngobrol aja Nah Kak Albertus Kak Albertus Oh Kak Albertus bilang Kak Albertus suka aku rambut hitam Jadi menurut Kak Albertus aku kayak tua banget Atau enggak Kak Albertus Aku tetap jadi Siska JGT40 Atau tetap jadi Siska JGT40 Sehat-sehat juga Kak Albertus JBU Halo showroom jamnya keroyok Rambutnya kayak anak-anak Tapi bibirnya kayak Tante Lala Kenapa sih Ini tuh namanya Apa namanya Ini ada tekniknya Dia itu kayak Apa sih namanya Kayak gedein bibir itu Pakai itu loh Yang garisnya itu di luar bibir Jodos amat dah yang komen Enggak Kak ini gak jodos Mungkin mereka itu sebenarnya Malu-malu aja Emang kan sesuai Emang aku kan suka ngegas Jadi kalau misalkan Mau bibirnya kayak gini Yang kalian bilang kayak Tante Lala Itu namanya itu dia Gue lupa Apa sih nama Itunya nama islahnya Yang apa Keluar garis Lipstick melihat Jadi misalkan Dibir aku itu Asli kan disini doang Disini doang ya Aku tambahin dikit doang Kayak Gitu Nah Kan jadi terlihatnya Lebih Bervolume Gitu loh Bibirnya Gitu Tapi tambahin poni Biurnya dikiratan Tante Lala Ih gak apa-apa Emang kenapa sih Aku bakal mau kayak gini Nih biarpada dipanggil Ayo Ayo Siapa Ayo kayak Tante Siapa lagi Yuk nih kayak Tante nih Uh Ih Tante Tante banget sih Siska Oh my God Ih Tante banget Oh my God Really Serius gak sih Tanacanacah Walaupun diri ini Menyukaimu Kamu seperti Member JGT48 Kok dia danya gitu Mas kecawa bilang Gadis ideal Yang punya kepribadian baik Si paling Tante Bukan lagi Si paling lah Ini Siska apa Jian Loh Gimana sih Siska dong Eh tapi kan aku udah jadi Tante ya Bener juga Kan aku udah gue kembangkan sembilan Jadi aku udah jadi Tante Bener sih Sumpah Siska nanti nyesel Liat ini Kenapa nyesel sayang Tante Siska Tante Siska keponakannya pada kemana Keponakannya itu Biasa lagi jalan-jalan Tamasha Amin juga hari Minggu Keponakan kita Apa kabar Sisa kita Kakak lesang inilah Males lah Akulah Makasih Kak Abertus Cuma kali berita doang Yang bilang Yang bilang aku Tante Lebih suka image Sekarang apa dulu Image Itu sih Aku image G Nation Aku sukanya Cerita tentang Bali Apa Kalian mau Aku cerita apa Tentang Bali Jadian 10 Aku mau jadi Pona kayaknya Tante Alisa tolong Kita beli Noka Enggak mau Aku enggak mau Nambing Alis Ceritain yang horror 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 Aku di Bali Enggak ada Kejadian horror sih Kasih Hasiska nyoba tes kriuk Gak di Bali Aku nyoba Tentunya ya Nyoba tes kriuk Nyoba nasi campur Tes kriuknya Tapi bukan yang kayak Apa yang bener-bener Pure babygulingnya Gitu Jadi kayak Makan nasi campur Terus ada kayak Kayak apa sih Kayak ada Satu piece gitu Dari kayak kulit B2 nya Terus kayak If-if Ayo kita tes kriuk Pake garpu Kayak Ih Kak Asiska Gakak dengeran Ya udah Deketin aja Kak Uping Masuk angin Gak naik VW Enggak Aku gak masuk angin Naik VW Tapi pulang-pulang batuk Serunya Aku naik VW sih Kalau menurut aku Yang di Bali Karena Abis Keluar dari hotel Terus Kan itu Naik VW Abis itu kayak Banyak Apa ya Lebih Yang aku kagumin Dari Bali Itu setiap rumah Karena waktu itu kan Kita ke Ubud ya Setiap rumah tuh Kayak ada halaman Yang buat Untuk tempat sembahyang Dan kayak orang Lalu lalang Naik motor Naik mobil tuh Pake baju Untuk beribadah gitu Maksudnya Kalau di Jakarta kan Agak udah jarang kan Aku ngeliat kayak Orang Atau enggak Kayak Orang-orang yang Misalkan Masih pake baju adatnya Buat kayak sehari-hari Gitu Oh ya Kalian udah pada tau Belum sih Aku rometis Sama siapa Di Bali Ya Aku rometis Sama Jesslyn Jadi di Bali Kita kan Dicampur-campur Gitu kan Apa namanya Apa Temen Itunya Temen Rometenya Supaya Biar campur aja Terus Sama Jesslyn guys Jadi Oh ya Aku punya pengalaman Sebenernya ini Yang enggak tau Si pengalaman lucu Atau apa Pas kejadian Horor Acel Di kamar Kayaknya iya deh Yang kayak Ada orang ngetok Terus dibukain Tapi enggak ada mukanya Bukan Kalau itu Kayaknya aku di kamar Aku lagi mandi Woy Jadi Aku kan Sekamer sama Jesslyn Kita dikasih lah tuh Dua kunci Dua kartu hotel Ya kan Abis itu Udah nih Terus Kejadian pertama Kita mau pergi Naik VW itu Yang hari kedua Sampai tempat sarapan Terus aku bilang Jess Tadi kuncinya di lu ya Terus Jesslyn bilang Lah aku enggak pengen kunci Gue kayak kasih Sekarang tadi ngambil kunci Terus aku bilang Hah enggak Gue cuma ngambil Kupon sarapan doang Oh gitu ya Yaudah deh Gue minta dulu deh Oke aku minta ke mbaknya Mbaknya bilang Oke mbak Jadi di kamar Ada tiga kartu ya Oke Besokannya Besokannya Mau sarapan lagi nih Bawalah kupon Siapa lagi Saya Bawa kupon ke bawah Terus aku bilang Jess tadi kartunya Jadi gue apa dulu ya Terus aku bilang Aku enggak megang kartunya Terus aku bilang Ya Jess Ketinggalan lagi Lu deh Yang minta ke resepsionis Gue udah Apa sekali kemarin Maksudnya kita dibilang Kayak yang ngilangin kartu Terus Si Jesslyn bilang Yaudah deh Oke Terus mbaknya bilang Ngeslyn Oke Jadi Di kamarnya Mbaknya Sudah ada empat kartu ya Yaudah Jadi kita punya empat kartu Ini gak serem guys Sebenernya kartunya ketinggalan Di depan TV Bukan Bukan kayak gimana Kalau yang Asyal Aku taunya itu Kayak aku kan diceritain Jadi Si Chinhap Ngetok pintu kamarnya Asyal Jadi kamarnya Jesslyn aku Dan Asyal sama Asyal tuh Mas Jessnya sama Catherine Jalupa Itu tuh Kita tuh Piyo connecting door Piyo connecting door Jadi aku bisa masuk kamarnya Asyal Asyal bisa masuk kamarku Tapi harus dibukain Dari salah satu Pemilih kamar Maksudnya kayak Kalau misalnya aku ditutup Ya Asyal gak bisa masuk ke connecting doornya Kalau Asyal itu Aku gak bisa masuk kamar Asyal Gitu Habis itu Kalau aku denger dari ceritanya Chinhap Itu kita tuh Habis pulang dari Pantai Berarti hari kedua Habis naik VW Terus kita makan seafood Habis dari pantai Nah Jesslyn itu Ganti baju ke Dress warna biru Habis dari pantai Dress warna biru muda Udah lah pulang lah Kita ke hotel Si Asyal Si Asyal sama Jessy Di kamarnya Aku gak tau mereka gimana Pokoknya Aku bilang Jess Jess gue mandi duluan ya Jess Ntar lu kalau misalkan Ntar connecting doornya Gue buka Kalau misalkan lu masuk kamar Lu lewat connecting door aja Lewat kamarnya Asyal Terus dia bilang Yaudah Ntar aku di kamarnya Asyal Dulu aja kan Siska Oke aku mandilah Mandi-mandi-mandi-mandi-mandi Aku tuh gak tau Si Jesslyn tuh ada di kamar Atau enggak Pokoknya kayak Ya aku Aku mah rasanya di kamar aku Sih gak ada yang Aneh-aneh ya Kayak aku buka Buka kamar mandi dikit Kayak Jess Jess lu udah balik Iya kak Ini aku kamar Asyal Oh yaudah Aku udah liat Jesslyn Pake baju biru kan Jesslyn tuh pake baju biru muda Pake dress Terus Udah lama Udah aku siap-siap Segala macem Siap-siap Aku langsung Ke kamarnya si Eril Pokoknya kayak kita Kan malam-malamnya Aku mau jalan-jalan lagi Mau nyobain tes kriuk Itu kan Nah pisah Aku gak sama Jesslyn Jalan-jalannya Pergi-pergi-pergi Abis tuh Si Chinhap cerita Tadi Kamar yang aku ketok tuh Kamar Kasih Siska Bukan sih Hah yang mana Iya enggak kok Gue gak denger ada orang Ngetok gitu Lu ketok kamar Asyal kali Iya ya Sumpah tapi tadi Kayak ada orang yang bukain Tapi Gak ada mukanya Kayak gak mau nengok Terus kayak Aku bilang Terus gimana orangnya Iya pas aku buka Dia kayak cuma bukain pintu Terus kayak sekelebet Warna biru Gitu kan Terus gue bilang Itu Jesslyn woy Jesslyn warna biru Enggak tapi biru tua Enggak Lu pasti cuma salah liat Jesslyn itu warna biru muda Terus Gitu kan Ya tapi kayak pas aku buka Dia cuma kayak bukain Gak ngomong apa-apa Terus kayak udah pergi Terus aku bilang Ya iya Dia pergi Karena dia bukain Lewat connecting door Kamar aku Dan Jesslyn Jadi dia Kan tadi kalian inget kan Ada pintu connecting door Gitu kan Nah mungkin Mungkin ya Mungkin Jesslyn itu Kayak gak keliatan mukanya Karena dia tau Ada yang ngetok kamar Asyal Dia bukain doang Dia balik Lewat connecting door Ke kamar aku Dan Jesslyn Ngerti kan Nah gitu Kalau misalkan itu Yang tadi diceritain Asyal Dan Jessy Aku gak tau Aku gak tau tadi Mereka ceritanya gimana Aku cuma ceritain doang Cuma itu aku denger Pas di lobby Waktu itu Dia cerita Enggak cin Enggak Maksudnya Kita positive thinking aja Kita positive thinking gitu Coba entah kalian Tanya Jesslyn Jesslyn selalu klarifikasi Dia buka pintu atau enggak ya Diingatkan lagi Takut-takutnya Dia lupa kan Abis itu aku gak panik sih Soalnya keburu lapar gitu loh Terus kayak nyampe kamar Jaislynnya udah ada Terus udah tidur Besoknya bangun pagi lagi Jalan-jalan Jangan terlalu realistis lah Kalau kayak gini Gue dibilang Jangan terlalu realistis Nanti gue halu Dibilangnya Yang realistis Aja lah Bener nih orangnya Kalau menurut aku itu Jesslyn Katanya Asyal Maka biru dongker Iya Katanya Cinhap Juga pake biru tua Tapi Jesslyn pake Dresnya biru muda Kan kalau misalkan orang sekelebat Kita bisa ngeliat warna itu Salah kan Maksudnya kayak Merah jadi pink Merah jadi merah tua Merah muda gitu Kalau bukan jelasin Ya sudah gimana lagi Pikinya di giginya di lipstick ya Iya Makasih lah Ini sengaja biar gak takut tidur Nanti Enggak Aku gak sengaja Eh Kak Boni Is over the rainbow Kak Boni kok gak pernah video Kalo sama aku sih Kak Boni malu ya sama aku ya Kak Boni gak berani ngomong sama aku ya Kalau beneran Jesslyn lucu parah Kenapa Kak Sis boleh jujur Aku udah suka sama lipsticknya Tuh kan Semuanya tuh butuh waktu Semuanya tuh butuh kayak Peng Biasaan gitu Misalkan kemarin-kemarin Pertama kali aku diitamin Mereka bilang Gak suka Gak suka Siska Rambutnya hitam Lebih pada yang bilang Duh Sis gue jadi gak bisa ngeliat lo Soalnya rambutnya hitam Ya iyalah Sis Aduh gue jadi paling Sis Lu cucuk kayak blonde Ya kan Tapi pasti lama-lama Kalo terbiasa bareng Terbiasa video call Ketemu Kayak oh iya Siska yang rambutnya hitam ya Tuh gitu kan Gue gak mau apa sih Maaf tadi bilang mirip Tante Lala Tuh kan Minta maaf Gak apa-apa Aku gak marah wey Semoga rezekiku akan Tante Lala Amin Bila lagi nonton series apa Aku belum nonton series apa-apa By the way Jadi siapa disini yang udah ocean Coba full head iju neon Biar keliatan kayak Billie Eilish aja Cuma di ujung ini doang Tapi cerita kunci tadi belum kelar Ih aku udah kelarin cerita kunci Yaudah gak ada cerita apa-apa lagi Cuma yaudah berarti kamarnya Mbaknya ini punya empat kunci Udah Udah guys Udah gak ada horror-horror Oh jadi pada ocean ya Oh yaudah Gak apa-apa sih It's okay Mungkin emang sudah waktunya gak sih Sebenernya itu butuh waktu Mencintai orang itu pasti Meskipun orang bilang kayak Cinta tak berbatas Gak sih tapi tak berbatas sih Kalau orang tua Maksudnya mungkin ada bosannya Titik bosannya itu tuh sangat manusia Tapi menurut aku Jangan memanusiakan rasa bosen sih Jangan menormalisasi kata Bosen tuh kayak Oh ya wajar lah Namanya juga manusia Ya wajar lah Namanya juga ini Menurut aku sih enggak ya Gitu Pakar Hashtag pakar Kenapa gak langsung dibalikin kartunya Gak mau Karena punya 4 kartu Di hotel kita bisa main kayak gini Tau gak sih Yang main kartu Udah ya guys Itu udah clear banget Itu 4 kartu tuh Udah emang kita Suka aja Koleksi 4 kartu Makasih Hah Emang kinports udah tayang Demi apa Aku gak buka Aku gak buka Apapun Aku tuh gak buka Kayak fangirling Fangirlingan Aku I don't even know Earth lagi ngapain weh Cuma komen-komen doang Kayak apa yang terjadi Aku belum mencari tau Oke Oke aku download Di Iki Oke aku download sekarang Tapi nontonnya gak disini dong Pasti ya Karena itu ratingnya tinggi banget guys Gue gak bisa Kalo misalkan Kemarin-kemarin Drama Thailand Aku masih bisa nih Nonton bareng sama kalian Ini Sorry Oke guys Itu berarti kita subscribe aja ya Dia bisa langsung ada kan Oke aku get dulu Install dulu Abis itu ntar Tinggal aku purchase Paketnya Bosen itu cuma Situasi aja Oh jadi kalian baru bosen beneran Yaudah deh Semoga bahagia ya Love you Bye See you Gak apa-apa juga kok Gak apa-apa kok Gak gitu Enggak Ya kayak gini Kayak gini Bising Makasih kayak Makasih ya Kak Yohanas Udah gak sih aku disco Semua yang aku katakan Ini bercanda ya guys Buat fun aja Kalo nyuruh Nyerah Atau nyeletuk Nyeletuk Itu gak harus Semuanya serius Ya gak sih Kenapa sih Kak Siska hari ini Kenapa aku hari ini Kenapa Apa yang Aneh dari aku Selain aku batuk Dan bindang Suka artis nada bangkok Gak suka lah Aku suka Mas Bilkin Aku suka Bilkin Soalnya dia kayak Koko-kopik Eh maksudnya Kayak Kayak bisa digapai Ngerti kan Maksudnya kayak Kayak bisa digapai Biasanya ya Kalo misalkan bisa digapai Idolnya bisa digapai Itu pasti ada istilahnya Misalkan Earth itu dia kayak Earth itu biasanya Kalo di Jakarta tuh Dia daerah mana ya Jaktim Enggak Jakut Bukan Bukan anak periok dia Mungkin Earth itu Jaksel sih Jaksel tapi mungkin Yang kayak SCBD SCBD gitu ya Misalkan kayak Naik MRT Pagi sore malem gitu ya Mungkin Terus kayak setiap malem Dia kayak main skate Di GBK Kok gue udah kayak Research banget Ya tiap hari rumahnya Di FX bundo Misalkan dia di GBK Terus Kayak apa sih Orang-orang Cowok-cowok yang Kalo misalkan sore-sore Terus suka lari Pake sweatpants Sama kaos Terus pake Apa namanya Apa handphone Disininya Sambil jalanin headset Ya itu Mungkin bisa Bisa tuh Nah kalo Bilkin Dia itu Lebih ke Kayak Cowok-cowok Di PIK Mas Bumi Anak Margonda Sekampung Mas Cinhap Depok Anak menteng Bisa juga sih Menteng Tapi kalo misalkan Bilkin Dia anak PIK Anak-anak penabur Sekolah penabur Nah itu Bilkin Koko-koko penabur Eh di pulang sekolah ya Gitu Pakar cowok GBK Bukan lagi guys Kalo misalnya Sepenglihatan aku Kalo misalkan pulang Sekolah Eh pulang sekolah Lu teater Siska udah gak sekolah lagi Pulang teater Misalkan Malem-malem gitu ya Malem kayak weekend Terus kayak malem-malem Pasti ada cowok-cowok Kalo dia penfx kan main skate ya Sumpah gue Aku tuh hampir kayak kesel banget Sekali doang sih Keselnya sekali doang Karena gue kan di itu kan Duduk-duduk tuh Di trotor Di bangku-bangku Trotor depan Fx Plus disini kan Biasanya kan banyak orang main skate ya Terus kayak Udah deh gue duduk nih Anteng Anteng depanku lengang Tiba-tiba kayak Ada orang main skate Tapi mepet banget cuy Ke gue Bener-bener Mepet banget Kayak hampir mau nyelempet Terus kayak Ya udah deh aku galakin aja Kayak Dibalik masker aku kayak Terus aku liatin dia Pagi gimana Udah Habis itu aku masuk lagi ke dalam Kayak mungkin Terus aku mikir Terus aku liatin Apa cuma gue doang yang digituin Kan biasakan aku suka kegeeran Maaf ya Oh ternyata enggak Semua orang yang misalkan duduk disitu Dia bakal mepetin juga Oh yaudah gak apa-apa juga sih Terus kalo misalkan pulang ya Biasanya kalo misalkan naik gojek Atau naik Naik Mobil online Karena aku kan suka menghatiin trotor Di GBK itu Ada cowok-cowok yang suka Apa namanya Kayak orang-orang yang baru pulang Dari acara di GBK Entah itu Kayak tau gak sih Kayak macem-macem jacklot Terus Ada orang-orang kerja Kantoran itu kalo weekdays Yang pake tas kantor Tapi tas kantor itu pendek Eh maksudnya yang ngerti gak Tas kantor itu emang selalu pendek gak sih Misalkan kalo tas sekolah kan panjang banget tuh Ampe bisa sepinggang Nah kalo tas kantor itu kayak Lebih padet gitu ya Ya karena bawa laptop ya Kenapa gunanya Kan emang udah tau jawabannya Ya itu sih biasanya Terus apalagi ya Tipe-tipe cowok Gatau Kalian coba ya ngomong tipe-tipe cowok apalagi Bukan jenglot Jacklot Pakar pria Jakarta Iya Kalo bride Bride fecerawit itu Bride itu tipenya tuh Kalo di Jakarta tuh Apa ya kalo bilkin kan Nanti kan Koko-koko pik Yang kalo misalkan malam minggu Suka jajan Kayak di daerah-daerah tempat-tempat ramen Tuh ya tau ya Terus Terus kalo jalan-jalannya tuh Pake celana yang cuma selutut Celana gantung selutut Sama kaos Sama sendal Sendal jepit Tapi bukan yang depannya S Ada lebih Dikit lagi lah Terus pake tas Yang kayak disini gitu loh Gak sama sih Apa waist bag ya Namanya waist bag Shoulder bag Gak waist bag Waist bag Apa-apa lah itu ya Namanya ya weh Weh aku dikasih Aku dikasih Ini Tower dari Kak Albertus Ih Kak Albertus Kak Albertus Kak Albertus mau aku pakarin juga Kak Albertus misalkan di Jakarta tuh kayak cowok gimana Menurut aku sih Kak Albertus tuh kayak cowok yang Spesial sih buat aku Jadi aku gak bisa kayak Mengkategorisasi Mengkategorisasi Kategorisasikan Kak Albertus tuh masuk ke lombong mana Thank you Gitu Ya weh sebaiknya bener Kalau bride itu dia lebih ke anak Itu Anak BSD Bukan Menteng sih Kalau kataku Yang kayak orang tuanya tuh Misalkan konglomerat Ya menteng Bener-bener menteng Anak menteng Yang rumahnya tuh kayaknya Kalau misalkan mau lari Ngelilingin rumahnya tuh Gak kelar tuh 20 menit Ya bener Antara anak BSD Atau anak menteng Tapi kalau BSD kayak kejauhan deh Mungkin lebih menteng Soalnya bride tuh kayak Dia tuh kan Kalau di F4 kan Dia kan kayak mahal banget gitu kan Looksnya apa ya Anak menteng Kalau kataku Yang kalau belanja di PI Betul tidak Saudara-saudara Kanan-kiri kayak bingung Aduh Gue mau masuk Toko yang mana nih Kalau masuk Lihat-lihat doang kok Pressure Jadi lurus aja deh Itu Kalau di PI sih Biasanya gitu Beloknya ke food court Biasanya Kalau anak gading tuh Bukan bride guys Anak gading tuh Menurut aku Kalau anak GMM Siapa ya Puin 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 Kalian tau Puin dia artist GMM Makasih Ke FMnya udah ngasih aku Disko Puin itu Dia anak gading banget Karena dulu aku Aku anak gading Jadi aku tau Anak gading tuh gimana ya WD Paling tau Gak sih Bicara doang Anak gading gempi Bener Bener gak salah Ya puin tang Menurut aku dia anak gading Kalau belikan dia Anak pik Anak gading itu Bentar Gue gak tinggal dulu Temen-temen aku yang di gading Paya kacamata Bener puin paya kacamata kan Terus Frame nya itu Itu Warna putih Kok gue di deskripsi Temen gue Mono putih kan Abis itu Biasanya celananya itu Celananya tanggung Tapi kotak-kotak Burdirannya Motifnya kotak-kotak Abis itu Bajunya itu Biasanya baju Kaos Tapi Tentang mainan Entah itu gundam Entah itu Apa namanya Pokoknya mainan Pokoknya mainan Pokoknya itu mainan Entah itu gundam Atau robot-robotan Terus gak pernah bawa tas Bawanya hape sama dompet Taruh Udah Udah jalan Oh sendalanya bukan sendal jepit Sendal selop Tau kan Sendal selop Yang kayak langsung Masuk Eh itu Eh gue tau lagi Itu mah Tunggu laku banget Kocak Penanggung Dula piazza dong Anak lapis Yoa Gundam siapa yang gendam Lucu Gading sprong atau Apa gading Bukan gading serpong ya guys Di kelapa gading Ya kan Pokoknya Celananya itu celana Celana selutu Tapi kotak-kotak Kotak-kotak semua Lalu bajunya baju putih Tapi mainan Entah mainan Terus entah itu bawa hape Atau PSP Nah itu pilih salah satu Dia tuh Soalnya ada multi toys Di kelapa gading Betul Ada petra toys Dulu aku sering beli Di Petra Kalau Kalau om itu Menurut aku Dia kayak anak Bekasi Kenapa aku bilang Om itu kayak anak Bekasi Aku kalau buat Bekasi tuh Masih Belum research Research amat ya Tapi menurut aku Dia kayak orang Anak Bekasi Pertama Pake jaket Pake kaos Terus pake jaket Nggak Pake kaos Pake kaosnya itu Biasanya kaosnya gelap Terus pake Luarannya tuh flanel Entah itu apapun Pokoknya di luarannya Celana Selalu pake celana jeans Terus Nggak pake celana yang Selutut Lutut lah Kalau gading kan Celana selutut Terus kotak Kalau pik kan Selutut tapi satu warna Nah kalau om ini Kalau menurut aku Dia anak Bekasi Terus penggamerannya itu Kayak gitu Pake kaos gelap Pake luaran Biasanya luarannya itu Hitam Atau mungkin Jacket Jacket jeans Tapi hitam ya Itu kalau mau jalan-jalan Ke SMB Itu mungkin kayak gitu Celananya itu Pake celana jeans Yang kayak biru Biru tua Nggak Biru muda Nggak Biru tanggung Biasanya Nah sepatunya itu Kalau cowok Biasanya pake sepatu apa ya Sepatu Cats Biasa sih Biasanya gitu Terus pake pomade Pake pomade Pake parfum Kan Naik motor Jangan kayak SMB Nonton Raisa Ya kan Minum es cekek Kocok Kalau usukanya Kayak gimana Kalau aku sukanya Yang setia Yang baik Yang Perhatian Yang Love language Languagenya itu Apa ya Magic ya Magic spell Jadi kayak tiba-tiba Bisa ngomong mantra Tiba-tiba Nah itu aku kayak Suka Nggak dong Ya kali Tiba-tiba ngomong Expecto Petronum Aduh Aduh Oke kita Setelah satu jam Kalau pagi tadi Kalau aponatawin Oh kalau aponatawin itu Cowok-cowok SCBD Kenapa iya Kalian lihat dulu Aponatawin di google Aponatawin Dia itu kayak lebih dewasa Beda-tiba aku dan aponatawin Ulang tahunnya sama 20 Februari Cuma kita beda tahun aja Dia mungkin kayaknya 96 deh Oh nggak salah Aponatawin itu Orang-orang Mas-masnya SCBD Coba aku ingat-ingat dulu Kalau dia SCBD Gue ngeliatnya kayak gimana Bentar Oke udah ketemu Jalannya di pepe Ya kan Terus pakai kaos hitam Kaos hitam aja nih Kaos hitamnya Tapi bukan kaos hitam yang tipis ya Kalau aku dari penglihatan aku Itu mungkin Kaos hitamnya Kalau misalnya tadi Spesifiknya Kalau digaring itu Celana tapi kotak-kotak Mungkin kalau ini Kaos hitam yang tebal Yang panas gitu ya Soalnya pepe dingin Itu Terus pakai celana jeans Tapi celana jeansnya Itu yang jelas Warna yang mau apa Mau biru muda Atau biru tua Kalau menurut aku Biru tua Tapi nggak robek-robek ya Biru tuanya tuh Bukan yang ada Kayak putih-putihnya Kayak unwashed gitu Kayak gitu Habis itu Sepatunya itu pakai Sepatu Slop Sepatu Kvantoffel Cowok Yang merek G Depannya G Belakannya I Nah itu Lah Kok gue ngelek Kenapa gue ngelek Kenapa gue ngelek Guys Aku ngelek Kenapa aku Ngelek gini Jadi kita tadi Sampai mana Ya aku Gue ngelek lagi ya Aku kira kita akan Bersama Oke aman Ya jadi itu ya guys Kalau misalkan tentang Apa Nga tau ini Anak SCBD Pepe Terus biasanya Tasnya itu dia bawa tas Kalau cowok Pepe Yang bawa tasnya apa Slingback Nggak Wasteback Nggak Biasanya nggak bawa tas sih Coba bentar Aku inget-inget dulu ya Karena aku biasanya Kalau setiap tempat itu Pasti aku research Nggak bawa tas Bawanya apa Tau nggak Nih Bawa yang kayak gini loh guys Tau nggak sih Ini aku pakai buku doa Maaf ya bener-bener Nggak nggak Jangan pakai buku doa lu ya Bentar aja dong Tau nggak sih Tas yang buat di tangan Kayak handbag Warna hitam Terus kayak ada besinya Warna Yang mungkin yang lebih Apa Mewah-mewah Gitu lah Yang pakai apa sih Yang kayak handbag Yang diginiin doang Ya Iya Itu 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 Menurut aku gitu Apa yang tau Anak SCBD Pepe Yang kayak gitu Kalau sitem Jisnya biru muda Kalau sitemnya tebal Sepatunya itu Sepatunya itu Sepatunya Slop Van Toffel Yang merek tegi Belangnya I Terus Rambutnya dipomet Yang rapih Lo harus rapih Perfect Nggak boleh ada satu Anak rambut pun mencuat Sama pakai handbag Yang kayak Ditenteng gini doang Oke Mantep Deskripsinya Boleh nggak sih Kita mendefinisikan Cowok-cowok Jakarta Nggak boleh ya Oke Jam tangannya itu Jam tangannya itu mungkin Kalau R belakangnya X Mungkin terlalu banget ya Apa sih Biasanya Gue mana tau Jam tangan cowok guys Gitulah ya Apalah Itulah Iya jam tangan Halo tadi jam tangan Jam tangannya apa sih Biasanya cowok Warnanya hitam atau silver Hitam Nggak Nggak Oke Memang benten Silver ya Mungkin silver perak Gitu kali ya Ya gitu lah Terserah kalian Pokoknya pakai jam tangan Jangan lupa Di tangan kiri ya Jangan tangan kanan Kalau aku pakai jam tangan kanan Aneh Dulu aku nggak tau Kalau pakai jam itu Di tangan kiri Ya aku pikirnya Pakai jam yang sukus ke gue Dimana Terserah di tangan kiri Ya terserah mau Kayak smartwatch Oh Smartwatch Yang A Belakangnya E Bukan iya bisa Warna apa Putih atau hitam Hitam ya Bener bisa Itu bukan kayak benten Mantap Oke udah ya guys Aku kayaknya udah cukup deh Membangun skripsi Tentang Definisi cowok-cowok Di Jakarta ini Aku kira kita akan Suka pakai earbuds juga nggak sih Iya bisa pakai earbuds Xiaomi Biasanya warna putih Jadi harus mencolok Semua orang harus tahu Kalau gue pakai earbuds Nggak boleh ada yang Ngajak ngomong gue Karena gue pakai earbuds Mau gue nyalain Atau gue nggak nyetel lagu Pokoknya gue nggak mau Diajak ngomong Gue pakai earbuds Gitu Pokoknya gitu Terus jalannya tuh Agak terburu-buru Dan Dia tuh mungkin model-model Cowok yang kayak Orangnya ilang Bawanya ketinggalan Ngerti nggak sih Jadi kayak Bawanya tuh kayak Nyengat banget Tapi bukan yang nyengat Kayak Mau bersin Tau nggak sih Bawang-bawang bersin Cuma mungkin kayak yang Soft gitu Kayak Nengok kayak Terus kayak Bikin orang yang liat Kayak Itu Ya nggak sih Ah itu mah Gue ceritain diri gue sendiri Ya gitu lah Pokoknya Gitu Parfumnya tuh Lebih ke aroma apa Mana aku tahu Apa-apa-apa Kita coba ya Kita create Kalau melati Bunga kan cewe banget ya Kalau coba biasanya apa ya Garam Apa Buat cowok yang maskulin Gue penasaran nih Kalau cewe kan Strawberry Fruit tea Buah-buahan Cutie Rose Cowok apa Motor Gas motor Dingeng Kenal pot Nggak dong Meskipun maskulin Apa Sandalwood Oh Sandal Oh wood Ya biasanya Ya wood Oh kayu ya Mungkin kayak kayu Hutan gitu ya Bawanya hutan ya Oke 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 Toka Tobacco Chocolate Oh Citrus Iya Mungkin awards Ngebe Belakangnya i Mungkin bisa juga tuh Oh, coklat ya Kupikir cowok gak pake coklat guys Karena aku, karena coklatnya tuh Menurut aku kayak cewek banget itu Kayak wangi coklat Kak Siska warna rambut lagi ya Oh, baru dateng ya Gitu, udah cukup ya guys Atau yang kayak wangi pantai Breeze Aku belum ada cium farm cowok deh Deket sih Wangi ruangan Oh, itu ya Yang ngejeruk bukan Kalau pasang-pasang gak kecium Udah ya Wangi ruangan ya Ya maksudnya yang aku bilang Udah lah guys, gak usah Bahas parfum dah Ntar gue ngomong dikit, salah Cowok sabun mandi aja Wanginya nempel Aku gak pernah sih Maksudnya kalau aku mandi Aku kadang gak nyadar Buangi sabun aku itu Kenapa weh Karena kayak ketutup Bau moisturizer Muka Parfum Cool Bedak Makeup Lu suka wangi apa emangnya Mungkin kalau misalkan sabun mandinya tuh Kerasa bawahnya kalau habis mandi Udah stop 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 Oke Lu suka wangi apa emangnya Kalau aku tuh sukanya wanginya itu bukan yang cewek banget Aku gak tau suka aroma parfum yang kayak manis Manis kayak cewek banget gitu Maksudnya aku gak tau sih Definisi cewek banget tuh gimana Pokoknya Yang bener-bener kayak manis Itu aku gak tau suka Aku suka yang seger Aku suka kayak breeze Terus Apa ya aku suka ya Apa ya parfum aku Coba ya Kita liat Ah mager jauh guys Pokoknya Kadang aku misalkan parfum itu Aku gak tau itu aromanya apa weh Pokoknya yang seger Seger ya Bukan kayak Wangi-wangi Permen gitu Aku gak tau suka wangi permen Emang kamu pake parfum apa Emang kamu mau Aku yang buat merek Kau tetep dumpul gak Bukan lagi Jadi aku kalau misalkan afas makeup Parah Tebel banget ini Sebenernya nih foundationnya segini Iya kayak refreshing gitu Enggak apa sih Kalian di briefing Iya juga sih Plalum aku jojo Joe 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 Tebak sendiri lah Itu sebenernya bukan sama mereknya Inisialnya JM Sama ada juga Inisialnya P Itu Jose Mourinho Bener-bener ya P Punten Permisi Perminggir Pengharung ruangan bioskop Enak wangi Bener sih Aku belum mulai syuting Aku mau syutingnya Dalam waktu dekat ini sih Doain ya guys Aku udah sejam belum sih Nanya doang kok Tapi suka nonton komedi Nggak suka weh Aku suka banget Nonton komedi Kak Devina Aura Seru gak seru banget Sumpah Kak Devina Dia Dia She's really a mood booster Terus hari ini readingnya Ada kayak Ada kayak Yusriel Ada kayak Benediktiviti juga Sumpah lucu banget Kayak sambil nonton Setelah komedi Parah Yang penasaran Nanti kalau filmnya Keluar Jangan lupa nonton Di bioskop Jenrinya apa ya Pokoknya seru Dan menurut aku Aku ada Challenge sih Di sini Di film ini Jadi Mohon doain ya guys Semoga aku mampu Iya ya Pasti Pasti Tuhan Tuhan gak mungkin Apa ya Taruh Tapi gak didampingin Pasti Tuhan Doain ya guys Semoga ancar Reading Workshop Practical Practice Apapun itu Pasti bisa Semangat 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 Ingat sis Pasti bisa Doain ya Doain ya guys Semoga aku bisa bikin Kalian bahagia Terus Meskipun aku kadang Selengean We Selengean gak tuh Ya Meskipun aku Meskipun aku kadang Udah gak sebawel dulu Meskipun aku kadang Kayak Keliatnya cuek Kayak Dingin Si paling dingin Gak Gak Seri kesini Cuma aku Selalu memikirkan Cara supaya Membuat Orang-orang yang dukung aku Atau kalian semua itu Bisa bahagia Dan bisa kayak Bisa Ya pokoknya Seneng aja deh Seneng aja Kayak aku tuh Bener-bener pengen bikin Apapun yang bisa aku bikin Yang bisa bikin Orang Sinyum Ya kan Pusing kan Aku pengen bikin Apapun yang bisa aku bikin Yang bisa bikin Orang senyum Udah Udah Gitu lah Helga Kamu kenapa sih Tadi kamu minta maaf Karena Hari ini Maaf ya Aku banyak ngatain Pisiska Terus sekarang bilang Tapi hari ini aku geli banget sih Liat Pisiska Gak apa-apa Helga Meskipun kamu geli sama aku Itu oke banget Yang penting Kamu bisa bahagia Di showroom aku Mungkin dengan kamu geli sama aku Kamu bisa tersenyum Kalo bisa happy Itu oke Yang penting Everyone is happy If you happy I'm happy too Gitu Jadi Yang penting Pikirkanlah kebahagiaan kita Masing-masing aja Harus Kita harus bahagia Baru kita bisa Kebahagiaan orang lain Juga deh Yow Doan aku cepat semua batok ya Pisiska Pisiska sedang bersada With you Aku mau awas makeup Abis itu mau mandi Aku seminggu ini Itu sih Tidurnya aku selalu jam 11 Minggu ini 11 Paling malam Setengah 12 Terus bangunnya Udah jam 7 Jum 8 Karena emang harus bangun-bangi Kan Soalnya reading Biasanya pagi Jam 9 Jam 10 Terus setiap hari Jadi sekarang aku udah jadi Enak pagi banget Video Tanggung lah guys Dibuletin aja Jadi sejam Morning person Aku sebenarnya Aku sebenarnya morning person Aku sebenarnya morning person anaknya Kayak kalau misalkan dirumah Bekasi Biasanya aku bangun jam 6 Habis itu duduk di sofa Tidur lagi Apabila jam 11 Yang penting kan morning person Bener gak bangun dulu kan Ya udah Bangun jam 6 Pindah ke sofa Tidur apabila jam 11 Kalau di rumah ibu yang di kampung Aku biasanya bangunnya jam 8 Itu juga udah dibangunin ibu Kayak Kah Tangi kah Tangi Wes Wes Apa siang Jangan masih padang ya Apa sih Siang Bangun 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 Makan tuh Makan Terus aku gak bangun Terus nanti teriakin dari dapur Kah Makan kah Ambil nih Sop ayam ini udah dingin Terus ibu masuk lagi sambil nyapu Sop ayam ini udah dingin Wes awan 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 Ya wes awan Tangi Hai sis kak Ikutan puasa gak hari ini Awan ini gak puasa kak Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Aku gak ikut puasa Ramadan Tapi aku Berpantang Untuk Pasca Setiap hari Rabu dan Jumat Aku belum ngulasin kebangun sahur Hari ini aku gak ngulasin kebangun sahur Nika aku Ada buku Bunda Maria Aku pantangnya Ada deh Rahasia Ini buku pegangan aku banget Ini buka sih Aku ini buku doa Mungkin banyak yang punya ini buku Berdoa lah sesering mungkin Karena doa mengubahkan segala galanya Sabar menanti waktu Tuhan Sini banyak ini kumpulan doa Ada doa jalan salib Ada doa rosario Ada mohon perlindungan Pujian malam Pujian pagi Doa mujizat Doa pasrah Doa perlindungan Doa kepada Santo-santa Doa kepada Banyak-banyak-banyak ini Ada novena juga Pantang menyerah Iya bener Pantangnya pantang menyerah guys Harus kita gak boleh menyerah guys Oh iya aku belum mengaku dosa Iya Karena bentar lagi pasca Kita harus ada sakramen namanya Sakramen pertobatan Oke Apa aku udah sejam guys Kalau pantang lalu Akhirnya aku susah deh guys Kuliah penjutan lancar Minggu depan udah mulai UTS doain Dan hari Selasa Lusa Selasa ya weh Aduh Iya aku ada UTS Dan itu lisan Lima menit Aku harus ngomong Di depan dosennya Tentang Topik-topik Apa yang sedang hangat Di perbincangkan orang-orang Dan aku Harus ngomongin itu Sebagai PR Dengan public speaking Yang bagus Karena itu mata kuliah Public speaking Dengan Kata-kata yang bagus Tidak belibet Tidak gagap Dan dengan yakin Jadi kalian punya gak guys Kayak topik yang lagi hangat Apa ya MU Ronaldino mau kecil Leguan FC Apa ya Dan aku Urutan lima Aku orang kelima Yang tampil Di hari itu Di hari pertama Makasih Gak apa-apa dia Yang penting cepat keluar Kenaikan harga ya Mandalika Aku jurusan PR Oscar Will Smith Bisa 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 Oscar Will Smith Atau War TKJB Kayaknya gak usah Politik deh Kayaknya Antara War TKJB Atau Oscar Will Smith War TKJB War TKJB Mungkin ya Kalo War TKJKT Antara aku researchnya gampang Cuma dari mention kalian doang Yang kayak pada Aduh Gak berdapet loh ini Nanti aku Liat-liat lagi Lagiin dong Yaudah guys Aku Ijin untuk Beristirahat Dan apas make up Dan mandi ya Karena aku Udah kegiatan tadi Dari pagi Sampai malam Ini aku Baru sampe jam 8 Sampai foto-foto dikit Habis itu Udah Di showroom Kok harus Diserahat Kayaknya harus Banyak bobo Jangan sakit Oke Terima kasih Semuanya udah nonton Showroom aku hari ini Semoga kalian happy Dan tidak kaget lagi Dengan rambut hitam Ini Pertama kali debut Di showroom Terima kasih Kalau bertus Thank you Buat Giftnya Ada tower Ada kastil Terima kasih Eh terima kasih Pajita Sang Arigatogizamasta Ada kak FMI Juga Terima kasih Ada kak Akustik Juga Terima kasih banyak Kak Akustik Welcome to Indonesia Ada kak Mulya Terima kasih ya kak Mulya Ada kak Patrick Halo Ada kak Kesayangan Ada kak Anima Ada kak Anime juga Terima kasih Ada kak Alutsang Terima kasih Ada kak Arfi Terima kasih Ada kak Kessikalism Hanakit Ada kak Peya Ada kak Erlangga Ferik Terima kasih Semuanya Aku bacain Nama 20 ya Kak Tio Kak Bonnie Kang Dead Kak Sarah Kak Anggi Kak Felix Dan Kak Alven Thank you Kita foto dulu Kita foto dulu Kita capture dulu Oke Bye bye Nah semuanya Good night Happy Sunday Dan selamat berpuasa Dan jangan lupa Bangun buat sahurnya Pokoknya semuanya Sehat selalu Bye 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 Kukun niyong Inigini Masa ke Mwah 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 Bye 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 bye